Huuu... balik lagi sama gua FW di channel kebanggaan kalian channel kesayahan kalian dan channel paling favorit kalian di Lame Kreatif kali ini gua bakal ngebikin senjata tower jenis baru itu didapatkan dari skill point 146 point dari WPC kalian nah disini itu ada namanya eh mana ini nah disini ada large Tony Spain hammerhead nah sini ada jenis hammer jenis baru sebenarnya ini upgrade-an dari hammer yang lama di sini ada hammer atau blunt weapon yang lama nah ini sebenarnya upgrade-an dari Tony Spain ini dan ini maksimalkan level 59 ya bisa kalian cek sendiri ini maksimal craftingnya adalah level 59 nah di versi 2 ini kalian bisa membuatnya hingga level 60 jadi gue kemarin dapat komentar dari temen gue yang udah nyoba ternyata ini attacknya itu lebih bagus daripada jenis senjata tower yang ini ya yang razor jadi giant razor ini attacknya lebih lebih tinggi jadi bisa jadi opsi kalian untuk melakukan war ya war atau senjata tower gua bakal coba allcraft di sini dan nanti mungkin bakal gua buktiin ya gua buktiin gimana damagenya ke tower ataupun ke wall nah gua bakal ganti dulu setnya kita ganti set dulu ke WPC disini gua pakai ini ya pakai oke gua bakal nunjukin kalian gua bakal pakai eh non-tool legend dan gua udah bisa 146 poin disini gua pakai ini ini kalian bisa dapetin dari mungut jadi dari barang-barang box-box yang ada di pulau ini ya pulau unstable lalu gua pakai pisau biasa ya pisau tanpa pisau crafting ability biasa tanpa adanya modifikasi lama ya bukan tuh legend ini ya cuma gua pakai ada crafting ability nya terus gua pakai se-kaos tangan WPC ya disini tangan WPC jadi ada tambahannya dan disini gua ada tambahan disini gua udah nge ini ya nge snippet jadi ini snippet dari level ke-3 ke level 70 nah sekarang berapa casting ability gua casting ability gua adalah 130 lalu gua bakal makan strdex disini kita coba gua pakai makan strdex 4646 dan sekarang kita coba berapa casting poinnya apakah sampai dan ternyata sampai 146 poinnya jadi tanpa tool legend kalian bisa mencapai 146 poin yuk kita langsung terus aja gua bakal craft disini gua udah nyiapin eh dimana ya besinya tar gua lupa dimana besinya jadi gua udah nyiapin besi nah disini gua udah nyiapin disini besinya lalu kita cek dulu bahannya apa gua bakal bikin yang bikin yang two hand ya karena emang tujuannya emang senjata tower itu lebih bagus two hand lalu banyak adalah obsidian obsidian yang udah dipangkas gue udah siapin juga ini sepertinya disini ada obsidian oh bener kan ada obsidian 4 nah ini obsidian udah dipangkas lalu bahan kedua adalah metal aksesoris jadi aksesoris metal untuk eh craftingnya ini gua udah nyiapin disini metal aksesoris kita coba cek bahannya pas ya eh trim obsidian lalu metal yang udah diproses itu ada sejumlah empat dan metal aksesoris disini ada versi one hand nya sekalian jangan sampai salah bahannya sama jadi disini ada large ada yang thorny spine biasa jadi ini kalau ini versi one hand nya dan ini versi large nya nah gua bakal langsung craft disini gua langsung craft bahannya kita kita coba yang large jangan sampai salah ya large karena emang eh kalau kalian buat hunting atau weapon hunting senjata hunting kalian bolehlah pakai one hand tapi karena ini kita tujuannya buat kita senjata tower senjata gebuk wallah dan tower kita perlu two hand ya two hand nah oke bahannya trim obsidian lalu metal aksesoris dan yang terakhir adalah palu buat ngetoknya dan disini gua kebetulan bahannya level 59 but eh jangan ini ya jangan kita nanti bakal coba coba comparein dengan senjata razor yang baru kita langsung kita langsung ke sini semoga tidak gagal eh oke jadi damagenya itu beda-beda sekitar 30-40 poin ya dengan jain razor blade gua belum pernah ngompet dengan eh ini ya dengan tombak dengan tombak pro tapi nanti gua bakal coba cek di market karena gua emang tidak punya tombak pro nah ini gua udah kebetulan gua udah kemarin udah ngecraft disini nah disini gua udah ngecraft ini level 60 dan level 59 jadi udah langsung jadi ya gua anggep udah jadi dengan eh speknya nanti bakal beda cuma gua bakal menunjukin bentuknya sama nah gua gua bakal udah ngecraft ini juga kita perlu eh kita perlu tang dan kita perlu tuas jadi kita perlu tuas poros ya poros panjang nah sebentar ini gua bakal perlu meja ini nggak ya gua bakal perlu meja sepertinya gua bakal perlu meja meja senjata dan gua gak punya meja senjata disini oke gua gak punya meja senjata disini kita bakal coba sebentar gua bingung nih karena gua gak punya penjaya disini gua punya meja senjata sih sebenernya masih rusak gua bakal langsung kita cek disini gua lupa ternyata butuh meja senjata dan meja senjata gua ada di time island ya nah kita coba cek gua punya meja senjata nah disini ini tailor nah disini ada meja senjata gua punya meja senjata kita bakal fix aja meja senjata ini ya daripada bolak-balik ya karena gua belum sepenuhnya pindah kesana nah disini gua bakal menunjukin juga eh jadi kalian bisa pakai kalian bisa pakai eh meja yang sedang di repair itu kalian bisa langsung pakai tanpa harus nunggu selesai nah caranya gimana caranya tinggal kalian masuk ke skill lalu kalian disini kalian ini nah saya masuk ke skill nah jadi jangan kalian klik sini ya karena nggak bisa diklik jadi kalian masuknya ke skill atau craft atau build lalu kalian masukkan nah kalian masukkan speknya nah disini gua bakal bikin yang pro ya karena ini jenis 2 dan bisa level 60 jadi kalian yang pro jangan yang disempurnakan karena kalau yang thorny spain biasa itu yang disempurnakan kita bakal langsung craft disini kita bakal craft dan ini bisa ya bisa ternyata bisa level 60 jika thorny spain yang biasa itu levelnya mentok tuh level 59 ya jadi ini ini tuh mentoknya di 59 sorry dimana ya kalau nah ini kalian bisa cek ini levelnya mentok di 59 jadi tidak bisa 60 jika kalau ini tuh kalian bisa 60 dan jangan lupa kalian bikinnya itu adalah yang pro ya pro class jangan yang improve kalau improve kekal kalian bakal level 59 lagi nanti ya gua bakal eh langsung kita craft disini dan oke nice level 60 ya kita langsung craft disini semoga berhasil kita langsung craft disini semoga berhasil dan tidak gagal dan 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 oke berhasil kita bakal craft yang kedua disini eh disini tuh handed hammer oke nice kita bakal langsung craft disini attack buff dan empat nah kita langsung kraft disini tetet palo kedua dengan spike beda dikit dikit-dikit banget nah kita bakal langsung praktek kita langsung compare ya dengan eh yang ada di market karena gua gak punya aduh kenan kramistik nah kita langsung bakal coba disini eh aku bakal coba ini attack buff 12 itu attacknya 340 ya 340 dengan akurasi 240 dan defense kelasnya 29 kita coba punya gua eh ini rezervate rezervate legend disini jadi masih str dan tag buff 14 ternyata ada attacknya 288 akurasinya 236 jadi better ini ya walaupun ini hanya level 12 attacknya tapi kalian bisa lihat ini akurasinya akurasinya lebih lebih bagus senjata legends sih bener nggak bener salah ternyata ternyata lebih bagus ini lebih bagus ini mungkin karena level 60 juga tapi dari segi attacknya itu jauh banget bedanya yang eh ini yang ini attack level 12 aja cuma cuma eh 340 sedangkan ini attack 14 itu nilainya di 288 Wow kita bandingin saja sekarang dengan eh spear kita bakal cek spear dengan sejenis ada ga ya spear sejenis attack sejenis ini spear legend kita coba cek spear legend 300 300 ya dengan str dengan dekor str spear legend 300 kalau tadi itu 330 nah kita coba cari ada stay ada ada spear spear ini nggak tidak tidak ada yang jual tidak ada yang jual tidak ada yang jual spear biasa nah kita bandingin saja ini ini dengan attack level 12 selalu level 60 sama-sama level 60 dengan udah ada yang dekor str itu attacknya itu hanya di 30 ya kita coba ya attacknya hanya di 30 sedangkan kalau tadi itu belum di dekor sama sekali itu attack hanya 303 dan tagnya 330 340 bahkan 340 kita coba yang level 59 dengan attack 6 itu berapa di sini 319 wow tadi aja yang attack 12 saja 300 spearnya ini yang tag 6 319 dan level 59 wow banget eh ini bisa jadi solusi-solusi ini ya solusi meta baru untuk gebuk tower kita coba cek bentuknya seperti apa ini belum kalian modifikasi modifikasi ini ya modifikasi paku disini yang bisa menambahkan attack setuju kalian apalagi kalau kalian namanya speedpad wow ini bisa jadi bakal jadi alternatif buat gebuk tower ya gebuk tower kalian nah gua bakal kita bakal coba kita gebuk gebuk ini gebuk dino dulu kita bakal coba kita bakal coba buat gebuk nino gimana damagenya nah kita bakal coba buat gebuk nino ini gua nggak punya ini oh tapi lumayan oh nice crit wow gua bakal update di video selanjutnya dengan adanya ini ya video penggunaan dari torny hammer versi 2 ini untuk dalam suasana war ya kefiling gua sih bakal lebih bagus daripada giant razer ataupun spear oke terima kasih eh sekian video dari gua semoga bermanfaat dan see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati